Thor, Dewa Petir dan Pelindung Asgard, adalah salah satu karakter paling menarik dan kuat dalam Marvel Cinematic Universe. Dari asal-usulnya di Asgard hingga perannya, yang krusial dalam pertempuran melawan kejahatan di bumi, Thor telah mengalami perjalanan atik yang patut diungkap. Awalnya, Thor diperkenalkan sebagai pangeran mahkota Asgard, yang hidup dalam kemakmuran dan kanggunan di bawah naungan ayahnya. Oh dia, namun kesombongan dan ambisinya membuatnya dihukum dan diusir ke bumi tanpa kekuatan atau palu ajaiknya, ujongir. Inilah momen yang menandai awal perubahan besar dalam karakter Thor. Di bumi, Thor belajar tentang rendah hati, kejujuran, dan tanggung jawab. Dia bertemu dengan Jane Foster, seorang imuan, yang membantu memahaminya akan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap mereka yang lemah. Transformasi ini mencerninkan esensi perjalanan klasik pahlawan. Kedari ketidakpedulia menjadi pembelai yang penuh kasih, yongir, palu mistis Thor memainkan peran kunci dalam karakternya. Hanya mereka yang layak dan memiliki hati yang jujur yang dapat mengangkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari kekuatan fisik, tetapi juga dari integritas dan kebaikan hati. Selama perjalanannya, Thor telah menghadapi berbagai ancaman, baik di Asgard maupun di bumi. Pertempuran epiknya melawan saudaranya yang jahat, loke, dan keikut sertaannya dalam tim AC yang harus memperkuat statusnya sebagai pahlawan yang tak terkalahkan. Ketemampuan bertarungnya yang luar biasa, dan kekuatan petir yang mematikan membuatnya menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam pertempuran melawan musuh-musuh Super Poliret. Penting untuk dicatat bahwa selama perjalanannya, Thor tidak hanya bertarung dengan musuh-musuh fisik, tetapi juga dengan konflik internal dan pertanyaan tentang warisan dan kepenimpinan. Kesetiaan dan tanggung jawabnya sebagai pelaris takta Asgard menjadi tema sentral dalam evolusi karakternya. Sebagai puncak dari perjalanan Thor, Film Thor, Ragnarok menampilkan perubahan dramatis dalam gaya naratif dan visual, memberikan sentuhan komedi yang menyegarkan dan memperdalam dimensi karakternya. Pencarian untuk menyelamatkan Asgard dan pertarungan melawan musuh bebuyutannya menegaskan bahwa Thor tidak hanya pahlawan individu, tetapi juga pemimpin yang bertanggung jawab. Dengan demikian, kisah Thor dalam Marvel Cinematic Universe tidak hanya tentang pertempuran melawan kejahatan, tetapi juga tentang pertumbuhan pribadi, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Keperjalanan Thor dari Dewa Sombong menjadi pahlawan yang penuh belas kasiha, tidak hanya memikat penonton dengan aksi spektakulernya, tetapi juga dengan perjalanan batinnya yang mendalam.